bertemu kembali bersama saya wahyun drawirawan unbox lagi kali ini dari xiaomi yaitu redmi 5 yang bergaransi resmi TAM selama 1 tahun sebelum dimulai silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dimulai dari sekarang box nya warna orange pada bagian kanan atas ada logo mi pada bagian kiri atas terdapat stiker garansi resmi TAM pada bagian kiri bawah terdapat tulisan redmi 5 pada atas box kosong bagian kanan box tertulis redmi 5 bawahnya kosong dan pada bagian kiri tertulis redmi 5 sedangkan pada bagian belakang box tertulis redmi 5 dan logo mi serta fitur-fitur yang menjadi andalan atau nilai jual diantaranya dual sim dual standby layarnya 5,7 full layar display dengan aspek rasio 18 banding 9 lampu led untuk selfie baterai kapasitas 3300 mAh dan prosesor menggunakan snapdragon 450 dan yang akan saya unboxing kali ini yaitu yang varian warna hitam ram nya 2 GB dan memiliki rom sebesar 16 GB untuk spesifikasi nya memang tidak terlalu tinggi tetapi untuk harga kisaran Rp 1.600.000 handphone ini masih recommended untuk dimiliki karena salah satu alasannya yaitu tampilannya sudah kekinian di dalam box nya kita akan mendapatkan ini kelihatannya soft case nya ya ya ini soft case nya mungkin karena ini varian warna hitam jadi soft case nya juga berwarna hitam juga tekstur bagian dalamnya kasar tetapi secara keseluruhan soft case ini lumayan lembut dan ini unit nya saya taruh dulu kemudian ada buku manual nya tertulis Redmi 5 sebelum menggunakan handphone ini silahkan baca dulu buku manual ini kemudian ada kartu garansi nya salah satunya berisi alamat service center kemudian kita mendapatkan kabel USB yang masih menggunakan tipe micro USB dan ini kepala charger nya ada tulisan Xiaomi power adapter input nya 100-240V output nya 5V 2A lumayan cepat juga meskipun belum fast charging dan ini adalah SIM ejector nya sudah tidak ada lagi kosong sekarang kita ke unit nya ini sudah saya rapikan dulu pada bagian layarnya sudah terpasang tempered glass lumayan lah sebagai bonus nya jadi tidak usah beli tempered glass lagi pada bagian belakang nya terdapat fingerprint sensor kamera dan ini nomor image nya di bawahnya ada logo Mi Xiaomi communication co-limited desained by Xiaomi pada bagian kanan nya terdapat dua tombol oh sebenarnya ini tiga tombol ya yang ini tombol power ini tombol volume up dan down nya menjadi satu tombolnya lumayan empuk kliki pada bagian atas terdapat lubang audio jack 3,5 mm masih dipertahankan ini kedua untuk mengurangi noise serta masih ada infrared blaster untuk remote pada bagian kirinya terdapat slot SIM card sudah hanya itu saja dan di bagian bawah ada lubang apa ini yang pasti salah satunya ini mic dan speaker yang mengapit micro usb port ayo coba kita nyalakan ya sudah mulai menyala ada logo Mi powered by Android sudah menggunakan MIUI versi 9 dan lightning fast ini maksudnya apa ya lightning fast sebentar saya setting dulu ya sudah selesai saya setting dan ini tampilan awalnya warnanya lumayan cernih bagus juga gak terlalu silau susunan menunya masih khas Xiaomi saya coba saya buka kameranya saya coba untuk mengambil foto boneka Doremon ini saya coba auto focusnya ya lumayan cepat ya lumayan cepat juga coba dari arah sini ya ini hasilnya bagaimana menurutmu apakah dengan uang 1.600.000 handphone ini sudah cukup worth it untuk kalian miliki dengan sudah mendapatkan beberapa bonus diantaranya softcase dan juga tempered glass yang sudah terpasang silahkan tulis di kolom komentar ya demikian unboxing kali ini silahkan klik tombol like jika kalian suka klik tombol dislike jika kalian tidak suka dan silahkan subscribe agar tidak ketinggalan berita atau informasi serta video saya berikutnya saya Wahyu Indra Wirawan undur diri sampai bertemu di video saya berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati